Mereka semua penerjun payung yang akan mendarat di lapangan GBK ini. Wow, luar biasa. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak kekayaan alam dan budaya bahari. Sejarah besar sebagai bangsa maritim menjadikan Indonesia negara yang masyur di dunia. Yang ini pertunjukan kolosal Nusantara Presisi. Merupakan perpaduan kesenian Nusantara menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keren banget kan? Bangga banget ya. Karena Indonesia memiliki keberagaman etnis dan budaya. Kita bisa lihat dari tarian dan baju adat yang saat ini dibawakan itu mewakili dari seluruh provinsi Indonesia. Keren banget. Dari ketinggian 6.000 feet, 14 peterjun pilihan gabungan TNI PORI turut serta berpartisipasi memberiakan peringatan Hari Bayangkara ke-77. Dengan menggunakan pesawat kasa 212-200, ditpol udara korpol airut baharkan PORI dengan awak kabin AKP Andri Maulana dan AKP Rizka Habibah sebagai co-pilot. Betul sekali Mbak Jenny, Bapak Presiden dan imun negara yang kami cintai dan bagakan beserta seluruh hadirin. Mari kita sedikit mengarahkan pandangan kita ke arah atas di mana para penerjun TNI PORI hari ini sudah siap akan mendarat di GBK. Sesaat lagi dalam puncak perayaan Hut Bayangkara ke-77. Sekarang ini kita lihat ada aksi terjun payung. Aku lagi tak kejut banget ya karena ini ada beberapa penerjun wanita atau serikandi yang sangat berani ya. Mereka semua penerjun payung yang akan mendarat di lapangan GBK ini. Wow, luar biasa. Para penerjun kita lihat mereka memakai pakaian adat loh. Kalau yang ini Mas Perdi logo hari Bayangkara yang dibawa oleh Serda Arwis dari Kostrat. Dengan menggunakan pakaian adat Jawa Tengah. Mbak Jain ini membawa bendera IKN. IKN ini dari Kopaska TNI Angkata Laut yaitu Serda Cainuddin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi. Segera akan hadir di tengah-tengah GBK. Tepat di posisi tengah. Luar biasa serikandi-sirikandi ini Mbak Jain. Ya walaupun tadi sempat menung ya Mas Perdi. Dan tempat mendarat yang begitu sempit. Namun mereka bisa melakukannya dengan sempurna. Semakin besar sebuah bangsa. Semakin besar tantangan yang harus dihadapinya. Masih saja ada tangan-tangan yang ingin memecah belah. Dan mengganggu keberagaman, persatuan, dan perdamaian Indonesia. Terima kasih telah menonton! Kesiga Mas Polri yang presisi. Menjaga ketertiban dan keamanan negara. Bekerja sama dengan masyarakat. Mampu mewujudkan Indonesia yang kuat. Dalam pertahanan keamanan, persatuan, dan kesatuan. Terwujudnya pemilu yang damai menjadi pijakan kuat bagi Indonesia untuk menjadi lebih besar sebagai bangsa dan bagian dunia. Inilah Indonesia, rumah besar dan kokoh bagi persatuan dalam keanekan ragaman. Rumah bangsa, tempat merajut dan mewujudkan mimpi masa depan menuju. Indonesia Maju! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton